Intro Halo Bapak Ibu semuanya Apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada Tetap sehat-sehat semuanya Terkhusus buat Bapak Ibu Guru dimanapun berada Yang mau mengikuti berita SPPG tahun ini ya Disini saya akan sampaikan contoh soal-soal kompetensi pedagogik Ini bagian yang kelima ya Bapak Ibu ya Kita langsung aja ke soal yang pertama Di dalam standar proses pembelajaran dikemukakan bahwa pembelajaran itu harus interaktif Maksud dari pembelajaran interaktif adalah A. Yang aktif tidak hanya guru tetapi juga peserta didik B. Peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif C. Guru aktif menyampaikan materi kepada peserta didik D. Peserta didik aktif menanyakan hal-hal yang belum jelas Jawabannya adalah Yang B. Peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu Model pembelajaran interaktif adalah teknik pembelajaran yang dilakukan dengan metode komunikasi dua arah Pada pembelajaran ini guru adalah sosok utama yang harus mampu membangun situasi interaktif dan edukatif Mulai model interaktif ditanda dengan terbentuknya interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran Ciri-ciri pembelajaran interaktif Yang pertama Dalam model ini terdapat versi aktivitas dalam bentuk kelas skal, kelompok, dan individu Tentu hal ini tidak akan membuat siswa mudah bosan Selain itu dapat mengembangkan keterampilan kerjasama siswa Yang kedua Dalam pembelajaran, keterlibatan mental siswa cukup tinggi Yang ketiga Guru hanya berperan sebagai fasilitator, pengelola kelas, dan narasumber Karena kendali belajar sepenuhnya ada pada siswa Yang keempat Model komunikasi yang diterapkan tidak hanya satu arah Dilihat dari ragam kegiatan Terlihat bahwa akan banyak terjadi komunikasi dalam pembelajaran Tentunya hal ini akan berdampak baik Secara tidak langsung, siswa dilatih untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman sebayanya Yang kelima Suasana kelas menjadi demokratis dan menggairahkan Namun, tujuan pembelajaran tetap dipertahankan Yang keenam Dapat digunakan di dalam atau di luar kelas Jenis model ini bersifat fleksibel Artinya dapat diterapkan di mana saja Itu dia pembahasannya Bapak Ibu Kita lanjut soal yang berikutnya Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi Yaitu A. Butir soal harus sesuai dengan indikator B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas C. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama B. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya Jawabannya adalah Yang A. Butir soal harus sesuai dengan indikator Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu Analisis secara teoritis adalah telah soal yang difokuskan pada aspek materi Konstruksi dan bahasa Penelan kualitas soal Bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang ditetapkan Dan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta tes Serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal Telah kualitas soal pada aspek konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui teknik penulisan butir-butir soal Kaedah-kaedah penulisan soal yang baik Pada aspek bahasa telah soal dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah dimengerti Tidak menimbulkan multi-interprestasi Serta sesuai dengan kaedah penggunaan bahasa yang berlaku Kita lanjut selanjutnya Tujuan pembelajaran dari RPP yang ingin dicapai adalah yang pertama Peserta didik dapat mengucapkan sapaan, salam, dan perkenalan dalam bahasa Inggris Yang kedua, peserta didik mampu berbicara sederhana menggunakan ujaran sapaan dan salam Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengucapkan ujaran-ujaran bahasa Inggris dengan tepat Bentuk penilaian yang paling tepat adalah A. Portofolio B. Tes esai C. Tes pemahaman D. Unjuk kerja E. Tes lisan Jawabannya adalah Yang E. Tes lisan Kita lihat pembahasannya Penilaian informatif Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran dilakukan Dengan tujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai Tes informatif ini dilakukan setiap sekali selesai proses pembelajaran Pada kedua, penilaian informatif Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang dicapai beserta didik Setelah mengikuti proses pembelajaran dalam satu semester Atau di akhir tahun pembelajaran Proses penilaian dilakukan pada rentang waktu lama Misalnya setiap 3, 6, atau 12 bulan Dengan tujuan mengetahui apakah materi tidak menghilangkan keterampilan yang dicapai pada proses pembelajaran Yang ketiga, penilaian penempatan atau placement Placement test atau tes penempatan digunakan untuk menentukan posisi atau level peserta didik saat memulai program pembelajaran Pada sekolah non formal, hasil tes ini digunakan menentukan calon peserta apakah berada pada level rendah sedangkan atau tinggi Namun pada kelas formal tentu saja tingkatan pendidikan tidak bisa dibuat demikian Tes penempatan digunakan untuk menentukan metode dalam kedalaman materi yang akan disampaikan Sesuai dengan kemampuan peserta didik Yang keempat, penilaian diagnostik Penilaian diagnostik adalah proses penilaian yang memiliki tujuan mengetahui keadaan belajar peserta didik Diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui kualitas proses, kesulitan, dan hambatan yang dialami peserta didik Ditinjau dari tekniknya penilaian di bagian menjadi dua yaitu tes dan non tes Yang pertama, teknik tes Teknik tes merupakan teknik yang digunakan melakukan tes berupa pertanyaan yang harus dijawab Pertanyaan yang harus ditanggapi atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites Dalam hal tes belajar yang hendak diukur adalah kemampuan peserta didik dalam menguasai belajar Yang disampaikan meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan Teknik tes yang pertama dibagi beberapa bagian Yang pertama, A. Tes tertulis B. Tes selisan C. Tes praktik atau perbuatan Teknik non tes Teknik non tes merupakan teknik penilaian yang memperoleh gambaran Terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian Kita lanjut soal yang berikutnya Dalam pembelajaran di kelas Terdapat beberapa siswa yang mampu menentukan banyaknya titik sudut Pada bangun ruang berbentuk kubus dengan cara membayangkannya Potensi siswa tersebut dari aspek kecerdasannya tergolong ke dalam kecerdasan A. Kinestetik B. Spasial visual C. Matematika lujus D. Intrapersonal Jawabannya adalah Yang B. Spasial visual Kita lihat pembahasannya Kecerdasan spasial visual merupakan Kemampuan seseorang dalam memahami, membayangkan, mengingat, ataupun berpikir dalam bentuk visual Seseorang dengan kecerdasan spasial visual memiliki berbagai karakteristik sebagai berikut Yang pertama Berpikir dan mengingat dengan visual Dua Menyukai seni dan desain visual Tiga Mudah membaca peta dan diagram Selain karakteristik Seseorang dengan kecerdasan spasial visual memiliki gaya atau cara belajarnya sendiri seperti berikut ini Yang pertama Belajar dengan diagram, gambar, dan peta Yang kedua Membuat coretan melalui visualisasi simbol maupun gambar Yang ketiga Menggunakan peta pikiran untuk pembelajaran Yang keempat Menggunakan video, poster, dan visual berwarna Yang kelima Memanfaatkan ruangan yang kaya perspektif Yang keenam Memakai organisator atau grafik sasaran Pak Sandi akan mengajarkan suatu materi pembelajaran di kelas 10 Pak Sandi akan menerapkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik belajar dalam kelompok Tetapi Pak Sandi hanya mampu membantu peserta didik yang mengalami kesulitan secara individual Model pembelajaran yang siswa adalah A. Student Team Activist Division B. Team Assist Divisualisasi C. Jiksang D. Team Game Tournament Jawabannya adalah Yang B. Team Assist Individualisasi Yang B jawabannya Kita langsung pengen ke pembahasannya Tim Assist Individualisasi atau TAI Atau Bantuan Individual Dalam Kelompok Adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual Yang memanfaatkan perbedaan kemampuan individu dengan belajar kelompok Metode Tim Assist Individualisasi disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran Misalnya, dalam hal kesulitan belajar beserta didik secara individual Model ini memperhatikan perbedaan pengetahuan awal tiap peserta didik untuk mencapai prestasi belajar Siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru Hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok Dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama Terlanjut, soal yang berikutnya Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru Baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya Dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber-sumber belajar IPSSD adalah A. Problem Basic Learning B. Kontekstual Teaching Learning C. Project Basic Learning D. Open Inquiry E. Cooperative Learning Jawabannya adalah Yang B. Kontekstual Teaching Learning Kita lihat pembahasannya Kontekstual Teaching Learning adalah suatu strategi pembelajaran Yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh Untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata Pembelajaran kontekstual Teaching Learning Bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan yang secara fleksibel Dapat Dari satu permasalahan ke permasalahan lain Dan dari satu konteks ke konteks yang lain Kita lanjut soal yang berikutnya Salah satu alat penilaian sikap adalah penilaian diri atau self-assessment Kegiatan yang dilakukan adalah A. Menilai dengan menggunakan indera Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format B. Meminta siswa untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian Menggunakan lembar penilaian C. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa Tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas D. Meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian J. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa Tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas Penilaian sikap terbagi atas dua yaitu penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial Penilaian sikap dapat dilakukan dengan cara observasi oleh guru kelas dan guru mata pelajaran selama satu semester Penilaian diri dan penilaian antar teman Pelaksanakan observasi bisa dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas Dalam penilaian sikap pada dasarnya bisa dilakukan dengan cara mengobservasi perilaku seseorang Di mana perilaku tersebut biasanya akan mengarah atau cenderung pada sesuatu hal tertentu Langkah lainnya dalam penilaian sikap yaitu dengan melakukan pertanyaan secara langsung Di mana si orang guru bisa menanyakan suatu hal kepada peserta didik Dan dari jawaban atau gestur tubuh peserta didik itulah guru bisa melihat sikap yang dimiliki peserta didiknya Laporan pribadi juga bisa dipakai untuk melihat penilaian sikap Penggunaan teknik laporan pribadi Pribadi ini contohnya pada saat peserta didik diminta untuk membuat usulan mengenai tanggapan atau pandangan Mereka mengenai suatu permasalahan yang sedang terjadi Bagaimana mereka akan bertingkah Hal-hal apa yang sekiranya bisa dilakukan Demikianlah soal-soal Pritis PPG tahun 2023 Kopetensi Pedakugik bagian kelima Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu Guru dimanapun berada Salam sehat untuk kita semua Semoga sukses Pritis PPG-nya tahun ini Sekian dan terima kasih Selamat menikmati